Pemirsa, seorang pekerja meninggal dunia setelah mesin boiler di pabrik gula milik BUMN di Kudus, Jawa Tengah terbakar hebat. Korban meninggal dunia dengan kondisi luka bakar cukup serius. Dalam video yang beredar di media sosial menunjukkan, dengan cepat api membesar dan salah satu mesin di pabrik gula rendang Kudus, Jawa Tengah, dalam insiden tersebut diketahui pada Kamis 19 Mei 2022 kemarin. Akibatnya, satu pekerja mengalami luka bakar cukup serius sesaat kejadian tersebut dan korban meninggal dunia. Menurut Rohmat Asisten Sumber Daya Manusia Rendang Kudus mengatakan, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut merupakan pekerja dari PT WIKA atau rekanan yang masih bertanggung jawab atas pembangunan boiler. Sesaat kejadian diduga korban tengah melakukan pembersihan di tempat kejadian perkara. Diduga peristiwa kebakaran tersebut akibat konsleting arus listrik. Diketahui, korban bernama M. Ahmad berumur 47 tahun warga Kudus meninggal dunia pada Minggu 23 Mei kemarin di rumah sakit Mandira Hayu Kudus setelah dirawat 4 hari. Menurut pihak rumah sakit, korban masuk rumah sakit sudah dalam kondisi luka bakar cukup serius dan hendak dirujuk rumah sakit Karyadi Semarang. Karyawan Dika. Karyawan Dika. Itu di bagian apa waktu dia mengalami kecelakaan itu Pak? Hmm, enteng masih. Kalau gak, kandis apa, gue, saya pernah tahu itu. Makanya. Lokasinya apa? Lokasinya apa? Pakang itu. Atau instalasi apa? Boimung yang baru. Boimung yang baru. Sementara untuk lebih lanjut, kasus kecelakaan yang menimpa pegerja wika tersebut masih ditangani Polres Kudus. Dari Kudus Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan.